Disini juga menggunakan untuk interiornya dia perpaduan warna putih dan juga ada ornamen kayu, jadi matching banget nih. Rumah konsep Jepang dekat PSD, dua lantai bisa 3-4 kamar tidur harganya 1 eman. Ayo kita gali lebih dalam. Halo semuanya, selamat datang di Spring Helium Melagon. Hari ini kita akan review kembali beberapa tipe yang ada di kawasan ini. Sebelumnya, tahun lalu, kita sudah pernah review dua tipe, yaitu subaki yang satu lantai dengan luas tanah 72 meter persegi, dan juga tipe terbesarnya himawari dengan luas tanah 112 meter persegi. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa tipe lain yang ada di kluster di kawasan dari Spring Helium Melagon ini. Yang pertama adalah kawasan dari Spring Helium Melagon sendiri. Luasnya sebesar 15 hektare. Jadi, buat Anda yang belum tahu, di sini akan ada sekitar 5 kluster dengan 8 fase penjualan. Sebelum kita bahas akses dan juga kawasannya, kita bahas dulu beberapa hal yang ada di dalam kawasannya ya. Ada danau, aslitas clubhouse, jogging track, fitness dan gym center, children playground, tempat ibadah, dan area komersil. Ditambah lagi nih, kawasan ini adalah kawasan yang nantinya akan bersinggungan langsung dengan BSD Barat, yang di mana akses dari BSD ke sini makin dekat. Ditambah lagi, lebih keren lagi nih. Ini sudah akan proses pembangunan di akhir tahun ini atau di awal tahun depan, akan ada flyover yang nantinya melewati stasiun Cisau. Kan kalau saat ini kita udah sama-sama tahu nih, kalau Anda ke daerah sini memang agak padat ya untuk trafficnya ketika melewati stasiun Cisau. Tapi tenang aja, ke depannya akan ada flyover yang langsung membuat aksesnya jauh lebih mudah. Dan juga akan ada pelebaran jalan. Jadi, kalau nanti Anda tinggal di Cisau, Anda masih bisa menikmati semua fasilitas yang ada di kawasan BSD. Dan tol terdekat yang dari Cisau ini adalah tol Aion. Dan ini pun juga akan mulai beroperasi, jadi Anda kalau mau ke Jakarta, ke area Tangerang, udah lebih dekat lagi nih ke mana-mana. Akan ada fasilitas tatelebas untuk penghuni-nya ke Intermoda dan juga Aion Mall. Dan tidak ketinggalan, kita sekarang lagi di kawasan Pasar 1 yang sudah serah terima. Jadi, rauh jalannya juga besar-besar ya. Ini rauh jalannya minimal sekitar 6-7 meter. Dan kalau di kawasan utamanya itu sekitar 10 meteran. Nah, ini kita bisa lihat ya, di sini rapih banget kawasannya. Yang di mana memang sesuai dengan desain yang sudah dirancang oleh developernya. Apalagi kan developernya Spring Hill Group. Sudah berpengalaman sekali di Indonesia sudah membangun ribuan proyek. Dan juga bekerja sama dengan Sankyu Hansin Group dari Jepang. Jadi, kalau Anda ke Jepang, ke area Kansai, itu adalah area yang di mana dibangun juga oleh Sankyu Hansin. Jadi, tenang aja. Kerja sama dengan Jepang yang kita sama-sama tahu kualitasnya luar biasa. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nih. Tipe yang pertama yaitu tipe Sakura. Kita lihat dari tampak depannya. Ini sudah dipasangkan opi ya. Karena rumahnya ini juga sudah serah terima. Jadi, nanti biar seragam nih. Semua kurang lebih kanopinya seperti ini. Di depan tetap dapat taman ya. Tamannya cukup besar. Di sini memuat satu karpot mobil dan juga memuat beberapa motor. Kalau misalkan Anda mau tambah satu mobil lagi di area depan juga masih nggak masalah. Yang penting mengasuk ke area kita. Kalau dari konsepnya sendiri ya, konsep Jepang ditambah lagi dengan perpaduan warna antara coklat dan warna ada ornamen kayu. Dan juga banyak bukaan jendela nih. Di depan aja kita lihat ada satu, dua, tiga ya. Dan yang saya sukain adalah pintunya hadap samping. Ini nggak langsung begitu buka pintu langsung ke hadap ke depan. Ini bagus banget nih menurut saya. Nah, sekarang kita bahas ke area dalemnya yuk. Wah, asik juga nih ternyata layoutnya. Oke, sekarang kita bahas di lantai satunya ada apa aja nih. Begitu masuk, di sini ada satu area foyer yang bisa Anda manfaatkan untuk Anda mau pergi atau Anda pulang dari berpergian. Anda bisa manfaatkan area sini untuk taruh barang. Nanti Anda letakkan untuk lemari sepatu. Atau di sini untuk taruh payung, taruh jaket. Bisa Anda taruh di sini gantungannya. Dan ini saya juga suka nih. Ini ada area kaca. Ini kacanya mati. Jadi untuk pencahayaan dari luar ke dalam. Ini Anda bayangkan, kita lagi syuting di pagi hari. Tanpa perlu lampu pun udah terang. Pencahayaan dari depan dan dari belakang itu maksimal banget. Dan kalau di rumah contoh ini kan, begitu masuk ada dapur nih. Beberapa dari Anda mungkin kayak mempertanyakan, loh, kok pas masuk ada dapurnya? Tenang aja. Karena ini rumahnya inden 12 bulan, jadi Anda bisa request nih. Misalkan request, oh saya di sini nggak mau ada area untuk dapur misalkan. Mau pindahin ke belakang? Bisa. Jadi itu salah satu keuntungan atau kelebihan yang Anda bisa dapatkan dari Spring Hill Yume Lagoon ini. Karena fleksibilitas dari developernya membuat kebutuhan Anda lebih maksimal sesuai dengan fungsinya. Nah, kita geser ke sebelah sini. Ada satu meja makan. Kalau di rumah contoh ini, ini hanya untuk inspirasi aja. Jadi kalau misalkan nanti Anda memang ingin rumahnya yang terkoneksi semua jadi satu, ini salah satu yang cocok banget nih. Jadi ketika Anda lagi makan atau misalkan nanti istrinya Anda lagi masak, Anda lagi di sini nonton TV atau mungkin sedang main sama anak, bisa tetap bersama walaupun sedang melakukan aktivitas masing-masing. Dan di sini ada satu area kaca juga. Nah, kalau di sini bisa dibuka kacanya. Jadi ini Anda bisa dapat sirkulasi udara yang bagus banget. Cross ventilation-nya ke area belakang itu juga lebih maksimal. Oke, di sini ada area keluarga. Bisa Anda buat seperti ini. Jadi untuk keluarga yang baru menikah atau misalkan Anda baru punya satu anak, ini juga cocok banget nih. Kenapa? Karena bisa jadi inspirasi kalau nanti Anda beli rumah ini. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada satu powder room. Ini juga bisa Anda ubah jadi kamar mandi kalau misalkan Anda butuhkan. Dan ada satu area kamar. Sebenarnya ini bisa multifungsi. Bisa untuk kamar ART. Kenapa? Karena di sini ada kamar mandi dan di sini bisa Anda letakkan untuk kasur. Oke? Tapi kalau misalkan ini Anda mau extern atau mau perbesar untuk jadi kamar di lantai satu juga bisa banget nih. Jadi bisa menyesuaikan. Dan tenang aja. Di sini tetap ada pencahayaan. Di sini bisa dibuka. Jadi udara dan juga pencahayaan di kamar ini juga maksimal. Yuk, kita lanjut lihat area backyard-nya. Sekarang lanjut yuk. Kita lihat ke area backyard. Jadi, ini saya info dulu ya. Kalau tipe standar, dia itu nanti sampai batas tembok itu aja. Ini ada kelebihan tanah. Sekitar 1 sampai 1,5 meter ke belakang. Jadi, lebih besar. Nah, kalaupun hanya sampai batas itu aja, ini menurut saya juga besar banget loh di belakangnya. Kalau misalkan Anda mau pindahkan nih, area dapur yang tadi di sana, ke sebelah sini atau di sebelah sini itu bisa. Anda tinggal menggunakan kanopi tambahan. Atau misalkan nanti Anda mau renovasi, Anda mau tutup, Anda duck. Itu juga bisa banget. Jadi, di lantai 2-nya nanti kita akan lihat, bisa Anda tambahkan ruangan keluarga dan juga kamar tidur tambahan di lantai 2. Oke. Ini salah satu konsep rumah tumbuh yang memang disiapkan oleh developernya di tipe Sakura ini. Ya, kalau misalkan saat ini Anda butuhnya hanya 2 atau 3 kamar, tipe standar pun udah cukup banget. Tapi misalkan suatu saat nanti Anda mau bangun lagi kamar, Anda mau tambahkan ruang keluarga di lantai 2, atau misalkan Anda butuh kamar di lantai 1 yang lebih besar, Anda bisa buat itu di tipe Sakura ini. Sip, kita udah beres nih. Bahas rumahnya lantai 1, dan sekarang kita akan ke lantai 2. Di lantai 2 itu terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Tapi tenang aja, saya akan infokan area mana sih yang bisa Anda bangun lagi untuk jadi kamar dan area keluarga. Yuk, kita naik ke atas. Sebelum kita sampai ke lantai 2, saya mau notice 2 halnya di sini. Pertama adalah tangganya. Ini tangganya besar loh, lega. Sekitar 1,2 meter ya untuk lebarnya. Dan ada 2 kaca di bagian bawah dan di bagian atas yang memang dipersiapkan untuk pencahayaan di area dari tangganya. Jadi, kalaupun Anda tidak perlu pakai lampu, ini juga tetap terang. Karena sudah ada pencahayaan dari luar. Nah, sekarang kita sampai di lantai 2. Di sini saya jelaskan dulu ada 2 kamar tidur. Ini kamar tidur yang pertama, ini kamar tidur yang kedua, dan ini kamar mandinya, kamar mandi sharing. Tapi sebelumnya itu saya mau bahas dulu nih. Jadi, di area sebelah sini, ada area dark. Jadi, kalau misalkan nanti Anda mau request atau Anda mau renovasi sendiri, suatu saat nanti dibangun kamar lagi kah? Atau Anda mau buat sesuatu yang Anda butuhkan, Anda bisa buat di sebelah sini. Karena sudah tersedia, jadi Anda tinggal manfaatkan saja. Oke. Nah, sekarang kita masuk dulu ke kamar tidur yang pertama. Ini kamar tidur anaknya cukup pas ya, kalau saya nyebutnya pas. Ini ukuran anak standarnya. Di sini juga menggunakan untuk interiornya, dia perpaduan warna putih, dan juga ada ornamen kayu. Jadi, matching banget nih. Warnanya soft banget. Dan di sini memang, kalau saya lihat, untuk di rumah contohnya ini, memang untuk kamar yang dipersiapkan untuk anak sampai umur mungkin sekitar 12-15 tahun. Kalau misalkan nanti anaknya mau pindah kamar lebih besar, atau misalkan request, kalau dibangunkan kamar baru, di sebelah sana juga bisa. Oke. Dan ini salah satu yang saya notice juga. Jadi, setiap kamar itu nggak akan sumpah. Karena ada kaca yang bisa dibuka ya. Ada kaca dibuka di bagian atas, yang di bagian bawah adalah kaca matinya. Jadi, untuk pencahayaan, dan juga untuk sirkulasi udara, nggak perlu dipertanyakan lagi. Di rumah ini memang sudah disiapkan banget. Oke, lanjut. Kita akan ke kamar utamanya. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu. Ini ada satu kamar mandi yang cukup besar. Ini spesius banget ya. Anda tinggal tambahkan saja nanti. Mungkin di sini tempered glass-nya. Dan ini desainnya juga manis banget. Saya pribadi sih suka dengan ukurannya yang cukup besar. Nah, lanjut. Ini dia kamar utama di tipe Sakura ini. Sekarang kita akan bahas kamar utamanya. Ini salah satu yang akan saya soroti adalah di area kasurnya, kanan-kirinya masih ada space yang cukup lega. Dan ini kalau misalkan Anda mau upgrade, pakai kasur yang ukuran queen atau king size, masih muat juga. Di kanan-kiri masih Anda bisa letakkan nakas seperti ini. Oke, ini salah satu yang menurut saya bagus nih. Untuk ditiru. Ini adalah lemari yang dibuat seamless. Ini bisa jadi inspirasi juga nih kalau Anda beli tipe ini. Nah, lanjut. Kita ke area terakhir yang ada di rumah ini. Saya suka banget inspirasinya di sini dibuat kaca yang besar. Jadi, Anda bisa tetap dapat sirkulasi udara yang maksimal. Dan di sini bisa Anda manfaatkan seperti ini. Tambahkan meja yang panjang di custom. Jadi, di sini bisa Anda manfaatkan kalau misalkan Anda mau sambil kerja kah? Atau mungkin untuk meja rias untuk pasangan Anda. Jadi, bisa dibuat seperti ini. Terlihat simple, sederhana, tapi tetap fungsional. Oke, sip. Kita udah beres nih bahas rumahnya dari lantai 1 sampai lantai 2. Nah, sekarang kita akan bahas sesuatu yang Anda tunggu-tunggu nih. Yaitu bahas harga, cara bayar, setelah kita akan tes aksesnya. Oke, sekarang kita di segmen duduk bareng. Di segmen ini kita akan bahas harga, cara bayar, serta hitung-hitungannya. Kita akan bahas tipe Sakura yang luas tanahnya 72 meter persegi dan luas bangunan 71,9 meter persegi. Cara bayarnya di tiga, yaitu cash keras, cash bertahap, dan juga KPR. Untuk harga cash-nya adalah Rp1.065.60.873. Booking fee-nya Rp5.000.000 dan pembayarannya bisa dilakukan sebanyak 3 kali. Sekali pembayarannya adalah Rp353.353.624. Dan cara bayaran yang kedua adalah cash bertahap 24 kali. Kalau misalkan Anda ingin pengajuan 6 kali atau hanya 12 kali pun nggak masalah. Karena kan indennya juga hanya 12 bulan nih sekarang. Harga jualnya adalah Rp1.199.723.742. Dengan booking fee sebesar Rp5.000.000 dan juga DP-nya 5%. Jadi sisanya dicicil sebanyak 24 kali. Perbualnya sekitar Rp49.553.807. Dan yang terakhir adalah cara bayar KPR. Dan ini yang lagi ada promo saat ini. Jadi Anda bisa dapat free DP sebesar 5%. Harga jualnya Rp1.262.070.000 Perbulannya sekitar Rp7.913.000 Jadi buat Anda yang mau tanya-tanya lebih detail. Atau misalkan mau lihat langsung ke lokasi atau survei rumahnya seperti apa. Caranya yang gampang mengerti. Anda langsung aja klik link di deskripsi ya. Dan Anda tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Siapapun yang dapat info dari Fameset sudah kami briefing. Anda akan dibantu dengan semaksimal mungkin. Sip kita tutup beres. Sekarang kita akan lanjut ke tes akses. Sekarang kita akan tes aksesnya dari Spring Hill Yume Lagoon ke beberapa fasilitas terdekat dari sini. Kita nyalakan timer ya. 3, 2, 1. Let's go. Oke, jadi untuk sementara akses jalannya memang seperti ini. Tapi tenang aja. Kedepannya akan ada pelebaran jalan. Akan ada flyover. Jadi akses Anda ke BSD itu akan semakin dekat. Nah ini sebelah kiri nanti sudah akan mulai pembebasan lahan. Jadi mulai akhir tahun atau awal tahun depan akan mulai dibangun progres untuk pembangunan flyover. Yang akan membuat akses ke BSD semakin dekat. Nah ini kita sudah sampai di dekat Cisauk Point. Sekitar 10 menit dari Spring Hill Yume Lagoon. Oke, kita sudah sampai di Intermoda BSD. Tinggal balok ke kanan. Itu kita sudah sampai ke Intermoda. Tapi kita ke kiri. Kita mulai akses tol terdekatnya. Kita temukan sekitar 22 menit. Ya, tadi sekitar 10 menitan tadi kita kena macet di pintu kereta stasiun Cisauk. Jadi Anda bayangin. Nanti kalau misalkan untuk pelebaran jalan, kurang lebih jalannya sekitar segini. Jadi 12 meter ya. Itu akan besar sekali dan macetnya akan bisa dikurangi dengan sangat maksimal. Nah itu depan kita adalah pintu tol yang terbaru di Aion. Sepongbala Raja. Ini yang ke arah Jakarta. Jadi sudah ada in-outnya nih. Jadi sudah ada dua arah untuk bisa keluar dan bisa untuk masuk. Jadi asik banget. Nah ini kita stop waktunya ya. Oke, kita sudah beres nih tes aksesnya. Dari Spring Hill Yume Lagoon ke pintu tol terdekat. Yaitu yang di samping Aion. Tepat di seberang kita itu adalah Aion Mall. Jadi ke mall pun dekat banget nih. Kalian bisa ke area BSD kurang lebih sekitar 20-25 menit saat ini. Nanti ketika flyover sudah jadi. Akses jalan sudah diperlebar. Anda bisa lebih cepat sekitar 10-15 menit aja untuk ke BSD. Jadi enak kan? Anda bisa menikmati fasilitas yang di BSD yang sudah lengkap, sudah jadi. Dengan tinggal di daerah Cisauk yang kedepannya akan menjadi kota yang akan dibangun setelah BSD area barat sudah terbangun. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya. Kita sudah beres nih bahas rumah, harga, serta aksesnya. Buat Anda yang mau request atau review rumah di mana lagi, caranya gampang banget langsung aja komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman, keluarga, kerabah, siapapun yang lagi terjadi rumah. Dan tonton terus video-video terbaru dari Farm Estate ya. Terakhir nih, buat Anda yang ingin mendapatkan berbagai update mengenai dua properti, caranya gampang banget silahkan follow Instagram kami di Farm Estate dan juga Youtube kami di Farm Estate. Itu dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.